ini hasilnya setelah gue cat dua layer tipis-tipis aja ya ini semua body udah gue cat ini hasilnya sih bagus banget kalau menurut gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini gue mau ngecat motor gue ini body-body yang kasarnya body kasar warna hitam yang kalau orang bilang apa kulit jeruk gitu udah mulai kusam ya karena motor udah hampir 4 tahun nah ini bisa dilihat nih ini spion warnanya udah kusam udah nggak hitam lagi tuh udah abu-abu ya nah body-body gue tuh bagian hitamnya rata-rata udah seperti itu karena gue parkir di sini matahari datang dari arah sini terekspos ya jadi terutama bagian sebelah kanan itu udah mulai kusam banget dan kelihatan jelek jadi gue mau cat biar biar lebih biar lebih apa biar jadi fresh lagi warnanya udah gua bongkar semua bodi-bodinya tapi untuk yang kayak kenal pot gini nih nih ini belum gua buka ini juga apa namanya spak bor kolong belum gua buka tuh udah kelihatannya agak kusam ini juga cover kenal pot juga belum jadi tiga ini sama CVT cover cover CVT nya ini apa saringan udara sama sini juga belum ini menyusul aja jadi karena itu gampang dibukanya sama spak bor belakang juga belum ya itu menyusul aja nanti jadi gue pakai cat ini cat semprot Sapporo Ultimate dashboard paint ya yang 1k dashboard black nah ini kodenya k36 ini gua pakai ini buat ngecek bodi bodinya ini hasilnya setelah gua cat dua layer dua layer tipis-tipis aja ya dan ternyata ini semua body udah gue cat dua layer dan cat semprotnya habis jadi kalau kalian mau ngecat untuk bagian hitamnya ini Hai gue saranin beli dua kaleng ya karena untuk ADV ini baru segini aja dia sudah habis belum lagi yang tadi yang part-part yang belum gua lepas dan gua cat seperti spak bor ujung kenal pot cover kenal pot spak bor kolong tutup filter udara sama cover CVT depan itu juga belum berarti kan kurang ya berarti harus dua botol nih hasilnya sih bagus banget kalau menurut gua dan ini cat jadi gua harap dia bisa lebih tahan lama sama matahari enggak enggak jadi kusam tuh ini juga aplikasinya gampang pertama setelah gua lepas gua cuci dulu body-bodinya ini gua cuci gua pakai sunlight aja sabun cuci piring habis itu pakai apa gua cuci pakai spons setelah gua cuci cuci pakai spon gua sikat pakai sikat gigi biar lebih jamin kotoran-kotorannya lepas jadi catnya bisa menempel dengan lebih sempurna seperti ini untuk bagian yang tidak terexposnya seperti ini nih ini kan sebenarnya plastik mengkilat ya tapi kan dia akan tertutup sama bodi lain jadi gua nggak terlalu khawatir nutup-nutup pakai masking tape atau apa jadi cuek aja gua semprot toh warnanya hitam juga ini sudah rapih lagi sudah hitam lagi bagian atas juga nih yang dibawah stang ya udah cakep banget hitamnya Hai semua jadi tinggal semprot-semprot aja nih bisa dilihat di sini nih ini kena nih kena semprot gua nggak nggak pakai masking tape tetapi ya bakal ketutup jadi cuek aja biarin aja lah nggak usah repot-repot ini bagian buntutnya di atas lampu nih gua ada stiker dan komales lepas jadi gua timpa aja pakai pakai catnya tuh jadi harusnya nih stikernya tulisannya warna putih jadi hitam aja sebelumnya kan ini tulisan stiker Honda ya jadi gua timpa sama stiker biker lain ya ini jadi semua body-bodinya sekarang lagi gua tunggu kering kalau untuk layer pertama ke layer kedua gua cuman kasih jeda waktu sekitar 30 menit nah ini untuk layer keduanya sebelum gua pasang gua mau kasih jeda mungkin besok pagi ya jadi sekitar mungkin di atas 20 jam lah gitu biar dia bener-bener kering dulu sebelum pemasangan jadi nggak apa bisa lebih ngejamin nggak gampang baret mudah-mudahan sih ya kuat gua belum tahu juga kualitasnya kekuatannya karena ini baru pertama kali gua coba tapi hasilnya sih cukup memuaskan gua sih puas banget nih ngeliat hasilnya rapi banget padahal ya skill chat gua kan nggak jago-jago banget gitu main asal-asal aja pegang chat semprot-semprot udah karena gua tahu juga ini kan kulit jeruk ya nggak nggak apa namanya nggak mulus jadi ya udah cuek kayak semprot-semprot aja udah hasilnya sih bagus banget nih puas banget gua ngeliat hasilnya mudah-mudahan kuat dan awet Oh ya ini chatnya gua beli online langsung di officialnya ya harganya itu sekitar 70ribuan gua lupa tepatnya berapa jadi kalau menurut gua sih worth it lah ini worth it banget nih hasilnya memuaskan dari hasil sementara yang gua lihat sih ini memuaskannya semoga hasil kedepannya juga hasil jangka panjangnya juga keren Oke ini udah terpasang semua udah terpasang kembali nih yang udah di chat ya di chat yang di plat nomor belum di chat di sepak berupa kenal pot belum di chat itu belum di chat kelihatan bedanya ya yang sudah di chat hitamnya bagus ya udah kayak motor baru lagi dari kedepan juga nih kita lihat tuh hitamnya bagus pekat udah nggak kusam lagi sekarang terus eh bagian bawah sini kolong enggak gue eh chat juga nah ini juga nih bagian sini tadinya udah udah kusam ya udah bersih lagi nah ini bagian sini bisa kelihatan ya ini yang sudah di chat dan yang ini belum di chat tuh ini bagian sebelah kanan motor yang ini udah kelihatan agak kusam terutama bagian atasnya kelihatan tuh dia agak kusam kelihatan banget ya yang udah jadi kayak baru lagi yang udah di chat jadi ini hasilnya memuaskan gue sih rekomen banget kalau buatnya motor-motor tua pakai chat ini ya chat semprot tapi untuk ADV kemungkinan ya kalau mau semuanya semua bodi kasarnya di chat itu mungkin butuh tiga botol kayaknya karena banyak banget ternyata gue cek masih banyak yang belum gue chat tapi ini час yang gue chat yang bagian-bagian penting aja yang kelihatan ya udah sekian dulu review gua kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih.